Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Agrikultur Plantation Pada kesempatan video kali ini Saya akan berbagi ilmu Bagaimana caranya untuk Mengobati kalau kelinci kita Terserang pernyakit kulit Seperti gatal-gatal, kudis dan kurap Pada dasarnya Kalau kelinci kita Terserang pernyakit Gatal-gatal Itu pasti ada tanda-tandanya Seperti garuk-garuk kuping Terus garuk-garuk ini muka Nah itu seperti tanda-tandanya itu Kita harus langsung cek Kita Apa namanya raba-raba Kita di cek ya Apakah kelinci kita Terserang pernyakit kulit atau tidak Apabila kelinci kita Terserang pernyakit kulit Pasti ada Apa namanya Ada tandanya disini Pasti ada Yang luka sedikit Nah itu Tandanya Kelinci kita Terserang pernyakit kulit Nah untuk Mengobatinya Cara mengatasinya Kalau prinsip saya Tidak harus memakai Obat mahal Tetapi kita Bisa memanfaatkan Obat tradisional dulu Karena Obat tradisional pun Nah ini Kencing ini Kalau obat tradisional pun Insya Allah Bisa sembuh Karena yang maha kuasa Yang menyembuhkan Nah kita Bagi manusia Hanya berusaha ya teman-teman Nah untuk Teman-teman Bisa Diteru dengan Cara saya Cara saya Bahannya ada Dua teman-teman Yaitu Ini Sudah Saya Sediakan Ini adalah Minyak goreng Dan Yang Satunya lagi Ini adalah Garam dapur Teman-teman Nah Untuk Pengaplikasiannya Untuk Aplikasinya ya Cukup Satu banding Dua Apabila Apa namanya Minyak gorengnya kita Satu sendok teh Dan garamnya bisa Dua sendok teh Terus kita aduk Sampai rata Nah Lalu kita Oleskan Kebagian Tubuh Kelinsi yang Terserang Pernyakit Kulit Untuk teman-teman Khususnya pemula Boleh Diteru Dengan Cara Saya ini Semoga Apa namanya Cara saya ini Bermanfaat Maaf Apabila Saya tidak Bisa memberikan Praktek Karena Kelinsi saya Tidak ada yang Terserang Pernyakit kulit Dulu saya Pernah Membuktikannya Ini karena Ini adalah Obat Dari Orang terdahulu Ini resep Dari orang terdahulu Dan saya masih pakai Resep ini Untuk mengobati Kelinsi apabila Terserang Pernyakit kulit Teman-teman Saya pernah Mengalami Kelinsi saya Ada yang Terserang Pernyakit kulit Itu tadi Nah Langsung Saya Racikan Saya racik Obatnya Resepnya Tadi itu Kita racik Lalu kita Oleskan Dan Alhamdulillah Beberapa hari Pernyakit kulitnya Itu rontok Dan sembuh Alhamdulillah Teman-teman Nah Untuk teman-teman Jangan lupa Subscribe Video kami Jangan lupa Di subscribe Agar saya Lebih semangat lagi Untuk Memberitahu Memberikan edukasi Informasi Tentang Perkembangan Kelinsi Untuk Cara Mengobati Pernyakit Terus Cara Perawatan Agar saya Bisa Semangat lagi Mengupload Tentang video Peternakan Kelinsi Nah Untuk teman-teman Semoga Kelinsinya Sehat-sehat Terindah Dari Pernyakit Dan bisa Menikmati Hasil Dari kita Memelihara Kelinsi Sekian Sekian Dulu Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Boleh Di-share Apabila Video ini Bermanfaat Untuk Orang Lain Sekian Dulu Ya Teman-teman Sampai Jumpa Lagi Di episode Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pecinta Kelinsi Kecinta Tepatah Okay 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 Oke Okay 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 ée